Intro Rayakan Hari Anggul Song Hye-kyu kembali sumbangkan 10.000 buku panduan tentang Korea Setiap tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Anggul di Korea Selatan dan aktris Song Hye-kyu memastikannya untuk dirayakan Pasalnya belum lama ini terungkap bahwa mantan istri Song Jong-ky ini dan Profesor Seo Kyung-duk telah menyumbangkan 10.000 eksemplar buku panduan Korea Perancis ke pusat kebudayaan Korea di Paris Terdapat situs bersejarah pejuang kemerdekaan Korea di tengah dan buku panduan ini berisi informasi penting mengenai pejuang kemerdekaan Korea bernama So Young Hye 1902-1956 Buku panduan ini disumbangkan sebagai perayaan dari Hanggul yang menandai proklamasi resmi alfabet Korea pada tahun 1446 Sebagai bagian dari proyek donasi buku ini akan menjadi donasi ketiga yang dilakukan Song Hye-kyu dengan Profesor Seo Bersama-sama mereka sebelumnya telah menyumbangkan 10.000 buku kepada Asosiasi Nasional Korea Bersejarah di Los Angeles serta kepada pemerintah sementara Republik Korea di Chongqing, Tiongkok Semua ini tidak mengejutkan karena ini bukan pertama kalinya Song Hye-kyu melakukan upaya donasi Bintang serial Encounter itu tak hanya dikenal luas karena kecantikannya tetapi juga kebaikan hatinya dengan melakukan donasi ke berbagai tempat seperti rumah sakit, badan amal, dan bantuan bencana Sementara itu sejak perceraiannya dengan Song Jong-kyi tahun lalu Song Hye-kyu masih belum comeback ke dunia layar lebar maupun layar kaca dengan karya terbarunya Namun aktris 38 tahun ini lebih sering menyapa penggemar lewat pemotretan majalah dan iklan yang dipintanginya